Ketika lu nuduh orang berselingkuh atau berjina, lu tau kan konsekuensinya apa? Perselingkuhan itu kan gak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Entah sudah episode keberapa, drama panas yang terjadi antara Indara Rusli dengan mertuanya, Eva Manurung berlangsung. Seperti tidak ada habisnya, keduanya acapkali saling serang satu sama lain. Baru-baru ini, Eva menanggapi dengan ketus isu yang beredar jika Virgon dan Indara akan rujuk. Mengingat yang terjadi, Virgon dikabarkan akan melaporkan balik Indara atas ucapannya. Lantas, seperti apa panasnya perseteruan yang terjadi antara mertua versus menantu itu? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Indep berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indep kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Indara Rusli berdendang, Eva Manurung meradang. Begitulah panasnya api perseteruan yang terjadi di antara keduanya. Terlebih, keduanya sama-sama ngotot, hingga tak jarang saling sindir tak terhindarkan. Terbaru, Eva Manurung berang dengan menantunya Indara atas tuduhan-tuduhan terhadap putranya Virgon yang menurutnya tidak berdasar. Lebih dari itu, apa yang dituduhkan Indara hanyalah membuka aib belaka. Ibunda Virgon itu juga mengaku dirinya mengetahui semua hal apa yang tidak diketahui halayak perihal aib Indara. Pendeknya, tudingan Indara dan berbagai ucapannya di media menunjukkan ketidak konsistenannya. Yang paling menyakitkan ialah menuduh Virgon berselingkuh atau berzina. Sebagai ibu sekaligus mertua, Eva meminta Indara untuk membuktikan tuduhannya. Orang suka begitu, suka buka aib orang, ternyata dia begitu gitu loh. Jadi nggak konsisten gitu, ngerti ya? Buka buktian suka buka-buka aib, ini begini-begini. Lah, situ membukain aib orang. Kalau juga itu benar, kalau nggak benar gimana? Tahu nggak pembuktiannya harus bagaimana? Ketika lu nuduh orang berselingkuh atau berzina, lu tahu kan konsekuensinya apa? Lu harus lihat di situ ada barang bukti nggak? Pas waktu ketemu di hotel nggak? Telanjang nggak? Lagi ngapain nggak? Bukan begitu. Ini sih saya secara orang bodoh. Saya bukan orang hukum, bukan. Gitu. Jadi, susah. Makanya aku bilang, ada percikan-percikan api ya, tetap jambu emosi. Ada percikan-percikan api ya, tetap jambu emosi. Ya mungkin aku selama jadi istri, ya namanya aku manusia ya pasti ada aja salah, pasti ada aja hilaf, sebagaimana. Dia sebagai, pernah jadi suami juga pasti banyak salah kayak aku yang aku lakuin. Cuman, ya lagi-lagi perselingkuhan itu kan nggak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Aneh ya. Aku sebenarnya sama keluarga besar dia nggak ada apa salah sih, masih kontek kan. Cuman sama yang sedang berkeluar-keluar aja itu. Nggak berani ngomong, kalian yang bisa ngomong. Ya gimana-gimana, itu kan hubusan hati orang, aku nggak bisa kontrol. Aku bukan tipikal offensive. Offensive itu kan nyerang ya. Aku tipikalnya defensive, jadi lebih kepertahanan aja sih. Kalau misalkan ada orang yang menurut aku, ini orang udah kelewat batas, toksik. Ya, aku akan pasang barrier kayak tadi, aku akan pasang boundaries. Yang menurut orang itu adalah sifat sobat-sobat, bukan. Itu ya batasan, supaya dia tahu posisi dia di mana, posisi aku di mana. Di tengah proses perceraiannya yang sedang bergulir di pengadilan agama, beredar isu yang menyebutkan jika Inara dan Virgon siap untuk kerujuk demi anak-anaknya. Keduanya juga berkeinginan untuk mengakhiri konflik yang sedang terjadi demi tegaknya kembali rumah tangganya yang sudah porak-poranda. Eva Manurung mengaku kaget dengan adanya isu tersebut. Sebagai orang yang ikut terseret ke dalam pusaran konflik anak dan menantunya, Eva tidak percaya begitu saja adanya cinta lama bersemi kembali, baik pada Virgon maupun Inara. Maka seperti inilah tanggapan Eva Manurung yang tampak kaget mendengar isu tersebut. Ini sorry ya, maaf ya. Saya sih nggak begitu paham. Bukan ini Muslim kalau sudah talak, nggak boleh ini, aneh-aneh lagi. Harus nikah dulu, yang satu nikah dulu, yang satunya juga nikah. Baru bisa balik lagi. Ini saya baru dengar juga nih. CLBK-CLBK gimana maksudnya? Mau balik lagi gitu. Itu sih, apa ya. Kan ini mereka yang pemilik hati, ya kan. Kalau sampai mereka rasa ingin balik itu sih sebenarnya urusan mereka. Cuma, sudah banyak rambu-rambu lalu lintas dari saya yang saya akan berikan. Maksudnya kan, ada harus peraturan-peraturan. Saya sudah nggak mau lagi kebebelasan kayak kemarin-kemarin itu. Sama anak saya pun saya bilang. Saya ngomong-ngomong kemarin 2 malam. Kalau untuk deket-deket ini nggak nikah, enak. Urus dulu anak-anak mau. Yang saya dengar mah bukan begitu, kandik. Itu saling lapor-melapor kan kemarin saya lihat gitu. Yang ini lapor, yang kalau nggak lapor juga kan gitu. Ini aku bingung. Ya itu semua berpulang sama mereka. Kalau kata mereka, mereka mau balik. Saya ini sebagai orang tua mau ngomong apa. Ya cuman itu tadi saya bilang. Pasti nggak ada rambu-rambu lalu lintasnya dari saya. Terlepas dari benar atau tidaknya isu yang menyebut Inara dan Virgon akan segera rujuk, belakangan santer diberitakan jika banyak lelaki yang mengantri ingin menjalin hubungan serius dengan Inara. Inara sendiri tidak mengelak jika banyak lelaki yang mencoba mendekatinya. Meski begitu, sampai kini Inara mengaku belum merespon secara tegas, lantaran proses perceraiannya dengan Virgon masih bergulir. Meski banyak lelaki yang menginginkannya, Inara tidak mau gegabah. Kegagalannya menjalin rumah tangga bersama Virgon menjadi pelajaran. Itu sebabnya, mengenai calon suami, ibu tiga anak itu mengaku akan selektif. Lantas, seperti apa kriteria suami yang diinginkan Inara? Sekarang sudah ada buntut tiga, jadi fokusnya ya beda. Mungkin kalau masih single, iya kali, buru-buru cari pengganti, ya kan. Tapi kalau sekarang sudah ada buntut tiga nih, ya aku harus menutamain masa depan mereka dulu. Pasti lebih spesifik lagi sih. Insya Allah. Sekarang semuanya jodoh, rejeki, maut, diatangan Allah. Kita tidak pernah tahu kapan datangnya, kapan diambilnya. Nah, ada mah ada. Cuman, ya aku kan sekali lagi gue fokusnya ke ngumpulin uang aja sih buat anak-anak dulu. Sebenarnya banyak ya yang naksir, yang ngajakin ta'aruf, itu banyak banget. Sampai kemarin ada 400-an ya di tempat Ustadz Dery ya. Dan ini, siapa? Bro Yosef ini sebenarnya salah satu pengacaraku di perusahaanku sebenarnya. Jadi, di dalam aturan agama Islam, seorang wanita yang apabila dia menggugat cerai suaminya, ataupun ditalak oleh suaminya, ataupun dia ditinggal mati oleh suaminya, maka ada konsekuensi yang harus dia tanggung. Di antaranya adalah punya masa tunggu atau masa iddah. Nah, masa iddah ini punya adab-adab tertentu bagi wanita yang ditinggal oleh suaminya. Nah, walaupun itu adalah dia bercerai. Salah satunya apa adabnya? Tidak boleh dia yang namanya keluar rumah sebetulnya. Kemudian tidak boleh dia berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahrumnya secara berlebihan juga, gitu. Kenapa? Karena khawatir nantinya timbul fitnah. Begitu banyak bumbu yang terjadi dalam rumah tangga Inara dan Virgon yang kini di ujung tanduk. Keduanya tidak hanya berseteru di pengadilan agama. Belakangan, beredar kabar jika Inara dan Virgon akan saling lapor ke pihak kepolisian. Sebelumnya, Inara sudah terlebih dulu melaporkan Virgon dengan tuduhan perzindahan. Entah sudah sejauh mana proses perkembangan laporan tersebut. Lantas, seperti apa tanggapan Eva Manurung mengenai hal tersebut? Aku nggak tahu ya. Lapor sana, lapor sini aku nggak paham. Kemarin aku lihat katanya pihak sana ngelaporin. Nah, sekarang ini Virgon ngelaporin juga, gitu. Ya, seturut dengan perwakilan hukum ya, apa mungkin peraturannya kayak gitu, saya juga nggak paham, nggak begitu mengerti ya. Tapi kita lihat aja nanti. Akhir bulan ini atau awal bulan Agustus, itu kan saya juga diminta untuk bersaksi. Jangan lupa anak saya yang perempuan. Bersaksi juga. Ya, saya memang ngamuk. Saya memang ngamuk. Saya nggak ngerti. Mungkin, mungkin, ini mungkin ya tanda kutip. Anak saya ini kan orangnya nggak mau ribet. Mungkin. Mungkin ditelepon kali pas lihat anak. Udah lah, cabut laporan dah, cabut-cabut-cabut. Baik-baik aja ini bisa, ini anak-anak ini. Mungkin, ini saya nggak tahu ya. Mungkin seperti itu. Terus, tiba-tiba pihak sono. Mungkin, wah ini ada celah atau apa. Mungkin gitu. Terus ngelaporin balik. Balik mungkin, saya nggak tahu. Iya kan? Ya, kalau memang seperti itu, ya sudah. Siap dua-duanya kan gitu. Sudah melaporkan balik Inara, Pak? Sudah. Sudah. Kita nanti kembali lagi ke VIA kunyidi. Kita lihat proses hukumnya, yang pasti klien kami akan kooperatif dan akan beri. Iya atau tidak, Bang? Iya atau tidak, Bang? Ya. Ya, berarti benar, Bang. Berarti sudah benar, Bang. Ya, berarti benar, Bang. Pasal apa, Bang? Kayak, Pak Pak Pak. Pensiara sama-sama, pasal apa, Bang? Bang, pasal berapa, Bang? Yang di Inara dilaporkan oleh Virgon? Yang pasti, klien kami, Sudara Virgon, sudah Terusnya membuat laporan. Untuk pasal dan kiesnya, teman-teman boleh menanyakan kekirakan ke polisi yang Tiga minggu yang lalu. Tiga minggu yang lalu, ya? Terkait apa, Bang? Pencemaran nama baik? Atau seperti apa? Perseteruan panas yang terjadi antara Eva Manurung dan Inara yang sampai kini terus bergulir dan menjadi tontonan banyak orang disesalkan banyak pihak. Gesekan di antara keduanya seperti tidak ada habisnya. Ada saja yang diperdebatkan, diributkan oleh dua perempuan yang statusnya masih sebagai mertua dan menantu itu. Baik Inara maupun Eva, kekeh mempertahankan kebenaran menurut pandangannya masing-masing. Percikan-percikan kecil yang kerap terjadi pada gilirannya akan berubah menjadi besar dan membakar apa saja yang ada di dekatnya. Tentu saja, dalam hal ini selain keluarga, ialah diri sendiri yang menjadi korbannya. Lantas, seperti apa? Nasihat pendakwah mengenai perseteruan panas yang terjadi antara Inara dan Eva Manurung. Jadi dalam berumah tangga, memang diharapkan kita berkeluarga bukan hanya suami ataupun istri. Namun bagaimana istri dapat bergaul dengan baik dengan orang tua suami. Artinya mertua. Suami pun juga dapat bergaul dengan orang tua istri. Ataupun saudara-saudaranya istri. Karena ketika kita menyatakan untuk berumah tangga dengan seseorang, maka kita bukan hanya berkeluarga dengan orang tersebut, melainkan berkeluarga dengan keluarganya. Jadi, kalaupun memang ada permasalahan, memang sangat banyak permasalahan di mana antara mertua dengan menantu itu punya perselisihan. Namun sekali lagi perselisihan tersebut, kita yakin bahwasannya pasti ada jalan keluarnya. Kita khusnuzon bahwasannya kedua belah pihak hanya salah faham. Sehingga dari kesalahfahaman tersebut, ketika masing-masing pihak sadar diri, mengalah, dapat mengayomi, saling bijaksana, maka akan terjadi keharmonisan rumah tangga dan berjalan sesuai dengan koridornya. Sebagaimana kita manusia diperintahkan untuk saling hidup rukun, damai tentram. Seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp Indep. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi. Terima kasih telah menonton!